Intro Assalamualaikum Selamat datang kembali di Dapur Lulung Dalvarisi Di video kali ini aku mau membuat cemilan dari 2 bahan dasar Di akhir bulan atau di tanggal tua Nah meskipun di akhir bulan kita bisa membuat cemilan yang enak dan nikmat Sekalipun bahan-bahannya itu hanya seadanya ya teman-teman Pastinya anak-anak suka, suami suka, enak untuk kumpul-kumpul keluarga Nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana membuatnya Simak terus video ini sampai selesai ya Terima kasih Ini teman-teman bahan dasar utamanya ada 1 saset coklatos Dan 200 gram tepung terigu Pertama-tama kita siapkan teflon Lalu tuangkan 250 ml air Masukkan 1 saset coklatos bubuk Dan tambahkan 1 sdm gula pasir Setelah itu ini kita aduk-aduk sampai coklatnya merata Dan ini kita masak sampai airnya mendidih ya Setelah airnya ini mendidih Berikutnya kita masukkan tepung terigunya Sebanyak 200 gram atau 20 sdm peres Kalau munjung itu 12 sdm ya teman-teman Nah ini kita masukkan semuanya Setelah ini masuk semuanya Baru ini kita aduk-aduk Sampai tepungnya merata Dan ini kita gunakan api kecil ya teman-teman Jika sudah menggumpal seperti ini Matikan kompornya Kita tambahkan 1 sdm mentega Kemudian ini kita ratakan Nah dalam keadaan ini apinya dimatikan ya teman-teman Karena ini tepungnya sudah menggumpal Ini kita campur sampai merata Jika sudah merata ini kita sisihkan di dalam mangkok Ini adonannya sudah saya pindahkan di dalam mangkok Dan ini kita biarkan hangat dulu Ini adonannya sudah hangat Di sini kita pindahkan Kemudian ini sudah siap kita ulen Ini teman-teman adonannya sudah jadi Dan ini adonannya sudah siap kita bentuk Di sini aku bentuk bulat-bulat ya teman-teman Kita ambil secukupnya aja Di sini aku bentuk bola-bola gitu ya teman-teman Seperti ini Nah teman-teman bisa membentuknya sesuai selera masing-masing Ini sudah jadi dan siap untuk digoreng Ini sudah aku siapkan minyak Dan ini minyaknya sudah panas ya Sekarang siap kita goreng Ini kita masukkan semuanya Jadi satu adonan tadi Itu langsung sekali goreng ya teman-teman Jangan lupa ini kita balik ya teman-teman Biar nggak gosong Dan masaknya merata Dan ini kita masak sampai dalamnya matang Bola-bola coklatnya Ini sudah mulai matang ya teman-teman Sudah terasa ringan Dan langsung aja ini kita angkat Lalu ini kita tiriskan Bola-bola coklatnya ini sudah jadi ya teman-teman Dan ini sudah siap untuk disajikan Ini dia teman-teman Di sini bola-bola coklatnya aku siram dengan susu kental manis Dan biar rasanya makin nikmat ya Nah ini enak banget pastinya Teman-teman wajib coba Ini mudah banget Bikinnya gampang dan juga cepat Dan rasanya itu enak banget Nah disini juga aku tambahin gula halus ya teman-teman Ini sesuai selera aja Kalau gak ada juga gak apa-apa Oke teman-teman sampai disini dulu ya Semoga videoku ini bermanfaat Bagi teman-teman semuanya Dan menginspirasi Oke sampai jumpa di videoku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Benerlah ini enak banget Rasanya itu kayak kekokan Jadi warnanya itu kranji Dalamnya itu ibu Hmm enak banget Kayak apa Enak Enak Abisin ya Hmm 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 Terima kasih.